Kita masuk kepada kesalahan yang kelima belas Menampakkan perhiasan kepada selain suara Rasulullah SAW mengatakan Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang Ibu itu perhiasan bu Makanya ibu itu gak berhias pun ibu sudah perhiasan Maka wanita itu disyariatkan dandan itu hanya di dalam rumah Kenapa? Agar tidak menimbulkan fitnah Keilmuan yang dangkal dan hawa nafsu dari setan lah yang banyak membuat terbalik Perempuan jalan berdandan di rumah tapi tampil full make up ketika keluar rumah Ini kebalik Kalau kendangan Masya Allah Dandannya setengah jam sendiri Suami dari gak punya jenggot sampai tumbuh jenggot Nunggunya itu Iya kan? Mau marah Takut istrinya ngomong Wih kalau cinta Mak udah sih tunggu-tunggu aja Tapi yang jadi masalah giliran di kamar Suami berhasrat Mbak ya kamu itu kalau masuk kamar ya wangi dikit Pakai bedak Ngomong Terimalah saya apa adanya mas Katanya Untuk orang lain mau berubah Untuk suami sendiri tidak mau berubah Banyak gak istri yang model begitu? Kalau sama orang lain Pakai baju gamis yang harganya mahal Yang kalau pakai hijab pakai tutorial Pakai perhiasan Di depan suami yang jelas-jelas ngebeliin bajunya Ngebeliin perhiasannya Pakai duster bolong plus tambalan Bau ketek lagi Ini problematika ibu-ibu Ini problematika Banyak kita terbalik Kalau ada orang yang lebih berhak Dengan kecantikan umat dan Eh akhwat gak saya sebut lah ya Belum punya suami Kalau ada orang yang lebih berhak Terhadap kecantikan ibu-ibu Orang itu namanya suami Suami Ya Jangan sampai kecantikannya diobrol sama orang lain Kemudian suami cuma dapat bekas-bekasnya Ya Nah Istri solihah itu Umahat Mengerti Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan Semua wanita Yang sudah balik Untuk menutup Menutup aurat mereka Menjaga kehormatan mereka Serta tidak menampakkan Perhiasan kepada 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 selain suami Atau mahrum Mahrumnya Dalilnya apa Silahkan buka surat An-Nur Di ayat yang ke-31 Panjang nih ayatnya Tapi saya harus baca Surat An-Nur Yang punya Al-Quran Silahkan dilihat ya Kalau saya dulu Enggak tabu bu Al-Quran itu saya spidolin Kalau penting Bagi saya Al-Quran saya spidolin Kalau enggak saya catat Sama saya A'udzubillahimina syaitanirrojim Wa kullil mu'minat Muhammad katakanlah Kepada wanita-wanita Yang beriman Ia gedudna min absarihinna Enggaklah mereka menahan Pandangan mata mereka Wayafadna furu jahunna Dan enggaklah mereka Menjaga kemaluan mereka Walayubedina zinatahunna Illa ma dhuharo minha Dan Janganlah mereka menampakkan Perhiasan mereka Kecuali yang biasa Nampak Dari mereka Wal yadribna Bi khumurihinna Ala juyubihinna Dan enggaklah mereka Menutupkan Hijab-hijab mereka Ke dada-dada mereka Sampai sini Kalau dadanya Enggak ketutup Dengan hijabnya Ditutup Walayubedina zinatunina Libu'ulatihinna Au abaihinna Dan janganlah menampakkan Perhiasan mereka Kecuali kepada Suami-suami mereka Ya Atau bapak Atau ayah mereka Ya Au abaihinna Au abaihi bu'ulatihinna Ya Atau Ya Kepada Mertua Ayah mertua Ya Au abnaihinna Atau kepada putra-putra mereka Au abnai bu'ulatihinna Au ikhwanihinna Ya Atau putra-putra suami mereka Atau saudara-saudara mereka Au bani ikhwanihinna Atau putra-putra saudara laki-laki mereka Au bani akhwatihinna Putra-putra dari saudara perempuan mereka Au nisa ihinna Au ma malakat aimanuhun Atau Ya Putra-putra saudara laki mereka Atau putra-putra saudara perempuan mereka Atau kepada wanita-wanita islam Ya Atau kepada budak-budak yang mereka miliki Au itabi'ina gairi ulil irbati Minar rijali Au itifli Alladhi lam yadharu ala auratin nisa Ya Atau budak-budak yang mereka miliki Atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita Atau anak-anak yang belum mengerti Aura tuhani Wanita Ini tentang kewajiban nutup aurat Sekaligus ngajarin Inilah yang namanya mahrum dan yang bukan mahrum Umat harus tahu ya Yang mahrum itu yang mana Yang goyru mahrum itu yang mana Ponakan mahrum gak Umat punya saudara laki-laki Anaknya mahrum gak Punya saudara perempuan Anaknya mahrum gak Umat punya saudara laki-laki Punya saudara perempuan Suaminya mahrum gak Saya pikir kepancing ya Karena namanya ipar itu ya Umat punya bibi Umat punya bibi Atau uak perempuan Suami bibi atau uak perempuannya mahrum gak Kok masih cium tangan Lebaran kok masih bersentuhan tangan Ini banyak nih yang gak tahu nih yang ini nih Ya Namanya apa Kalau dalam bahasa Arab namanya Zawzatul Ammi Istri paman Itu bukan mahrum Ya Istri paman itu bukan mahrum Ya Atau bagi seorang wanita Suami bibi Atau uak itu Bukan mahrum Umat punya ibu Ya Ya kan Ibunya punya adik perempuan Atau kakak perempuan Suami mereka berdua ini Bukan Ini bukan wahabi Ini bukan syafi'i Ini bukan maliki Ini bukan hambali Ini juga bukan hanapi Tapi ini perintah Allah Tanpa membedakan Kadang-kadang kita lebaran Kita tahu ini bukan mahrumnya kita Kita begini Dibilangnya Oh wahabi ini mah Padahal itu kan perintah Allah Kata Rasulullah Tangan ini lebih baik Tertusuk dengan besi yang panas Dibandingkan menyentuh wanita yang bukan mahrumnya Dan umat harus tahu Inilah hebatnya syariat Islam Saking ingin memuliakan wanita Kalau bukan haknya Mereka tidak boleh menyentuhnya Perempuan itu Ya Buka segel Berarti membeli Tuh Islamat tuh Ya jadi Kalau yang Yang mana ini Yang gadis-gadis ya Jangan kalah sama Air mineral harga yang 500an Air mineral harga 500an aja Ada tulisan Jangan diterima apabila segel Lagi perempuan segelnya udah kebuka Emang ngapain Sudah nonton Video ceramah saya tentang Hukum anak Tanda kutip anak zina Begitu ya Jadi jangan macem-macem tuh Mau pakai pikimanapun Anak zina tuh kasihan Uh yang berulah bapaknya Ibunya Tapi yang kena dampak Anak Anaknya Bin yang gak bisa kebapaknya Tetap ke ibunya Kalau dia perempuan Gak bisa diwaliin Dan tidak mendapatkan wari Warisan Makanya itu Sampai saya ini terinspirasi dengan Sabda Ya sabda Astagfirullah Perkatanya Ustaz Abdus Somad Kok kejam sekali Ustaz Kata Ustaz Abdus Somad Iya Kenapa sebabnya Karena Anda membuka segel Belum pada Waktunya kita di supermarket Buka segel Kenapa hara kita Bayar dulu Baru buka Perempuan tuh kayak gitu Jangan mau dibuka segelnya duluan Ya apalagi zaman sekarang Banyak ikhwan berbulu domba Ya Ngerayu ini Ngerayu itu Udahlah Itu semua adalah tipu daya Makanya Islam ngatur Bayangkan ya Ini saya abaikan dulu urusan mahrumnya Karena kita bukan mahrumnya yang kita bahas Menampakkan perhiasan Sepakat ulama Ada hilap di kalangan para alim ulama Ada kalangan hilap di kalangan ulama Kalau saya Muhammad Nasuddin Albani Dan beberapa orang yang saya baca Karena saya Qadarullah Walaupun nulis pondok pesantren Saya wajib nulis skripsi Yang berbahasa Arab Skripsi saya tulisannya Mawakiful hijabul mar'atil muslimah Fidaw il quran wa sunnah Kedudukan hijab Wanita muslimah Dalam perspektif al quran dan sunnah Kenapa istri saya tidak pakai cadar Karena sampai sekarang Saya meyakini Bahwasannya Menutup wajah dengan nikob Itu bukan perkara wajib Tapi perkara mustahab Ulama masih bersilang pendapat Antara Yang nutup wajah ini Antara sunnah Ataupun Mustahab Ataupun wajib Ya Dan saya tidak menutup diri Anak gadis saya izin sama saya Bi Teteh mau pakai nikob Ya Boleh gak apa-apa Tapi saya bilang Nikob itu bukan Bukan Aksesoris loh Kalau mau pakai nikob Istiqomah Jangan pakai Lepas Pakai lepas Pakai lepas Saya menghukuminya tidak Makanya Saya tidak mewajibkan istri saya Saya tidak mewajibkan ibu saya Karena memang ada khidab Di kalangan ulama Saya menghormati yang mengatakan Bernikob itu wajib Saya tahu dalilnya Tapi anda juga harus tahu Saya juga punya dalilnya Istri saya izin Apa istri saya apa Anak saya izin Mau pakai nikob Gak apa-apa anak Pakai aja Anak pertama saya kan bernikob Istri saya tidak Kenapa Karena memang Bagi saya belum Tapi yang wajib Tidak boleh menampakkan perhiasan Kecuali wajah Dan Tampak tangan Jadi yang masih kelihatan Selebih ini sama ini Tutup sekarang Kecuali kepada Mah Kepada mahramnya Istri saya sama anak saya Boleh Tapi yang sewajarnya ya bu Gak boleh Ibu-ibu dengan anak bujangnya Maaf ya bu Di dalam rumah pakai hawai Gak boleh Kalau sama suami Baru gak usah pakai pakaian Saratnya gak boleh kelihatan Sama anak kandung Laki atau perempuan Ibu sama anak perempuan Saya tanya Ibu sama anak perempuan Boleh gak berpakaian pulgar Pakai lekton Singkelekekaton Sama tank top Boleh gak Enggak Makanya kadang-kadang Saya itu istighfar ya Di daerah rawalau itu Sampai ada ibu-ibu Pengen mandiin jenazah bapaknya itu Saya anak kandungnya ustad Paham bu Ibu anak kandungnya Tapi tolong sabar Saya bilang Izinkan saya mandiin dulu Jenazah bapaknya Nanti Sudah selesai mandiin Saya sebelum saya kapanin Saya bebasin Ibu mau nyium Mau apa boleh Saya bilang Kenapa saya gak boleh mandiin Saya ini anak gadisnya Gak boleh bu Anak gadis gak boleh mandiin Bapak Emang semasa hidup boleh Anak gadis ini Mandiin bapaknya Hah Enggak Loh Bapaknya setruk gitu liha Misalkan setruk ya BAB segala macem Yang nyebokin tetep laki Laki istrinya Atau anak laki-lakinya Anak perempuan gak boleh Saat kalau darurat Ya beda Kalau darurat Udah gak ada lagi yang lainnya Daripada kena anak-anak Jadi sih gak apa-apa Tapi zaman sekarang Kan orang ninggal Kan masih banyak Jenis kelaminnya Laki dimandikan laki Perempuan dimandikan perempuan Dalam fikir Yang saya pelajari Dalam kitab Akamul Janais Yang saya Muhammad Nasional Bani Boleh memandikan silang kelamin itu Kalau kita punya anak Ninggal usianya Belum tujuh Tahun Umahat Anaknya sebelum tujuh tahun Ninggal Boleh mandin anak laki-laki Suaminya punya anak Perempuan Ninggal sebelum tujuh tahun Boleh dimandikan Sebelum tujuh tahun Lebih dari tujuh tahun Walaupun belum balik Anak perempuan Dimandikan sama ibunya Anak laki-laki Dimandikan sama bapak Bapaknya Kalau dalam urusan Meninggal saja Gak boleh Lebih-lebih lagi Dalam urusan masih hidup Maka jangan menampakkan Perhiasan Makanya lucu Ada perempuan Pakai hijab Tapi Antinya kelihatan Ada kan Emak-emak jaman dulu tuh Iya Gini Gak nyindir nih ya Tapi gak nyindir ini Termasuk tangan itu Nyampe sini Dari sini ke sini Ini aurat Boleh pakai gelang Tapi jangan bener di Jam rapah Jam rapah Ini ketutup manset juga Gak gitu-gitu amat Lebih-lebih lagi Mohon maaf Kaki Saya sama istri saya Pernah ketawa-ketawa Waktu kita di Ploting market ya Ya ketemu sama Dari bahasanya Jelas orang luar Saya bilang ke istri saya Ini saya jenis Dari negara ini Karena dari Lahjahnya seperti itu ya Pakai Nikop Hitam-hitam Nyilangin kaki Pakai sepatu sport Gak pakai kaos kaki Saya cuma ketawa Dia pikir Apa Dia pikir kakinya itu Lebih aurat daripada Eh dia pikir Mukanya itu lebih aurat Dibandingkan dengan Kaki Kalau ulama Nutupin wajah Hilap Antara wajib Dengan tidak Tapi kalau kaki Mau pakai madap Manapun Semuanya sepakat Kaki itu Aurat Kecuali nenek Kecuali nenek-nenek Kalau sudah nenek-nenek Mau pakai jilbab Jilbab juga Sudah gak Wajib Makanya Nunggu pakai jilbab Jangan pas Sudah Nenek-nenek Menepos Diukumi nenek-nenek itu Kalau sudah menepos Sudah gak wajib Tapi dengar yang disini Sudah yang nenek-nenek ya Jangan mentang-mentang Oh kata usat Dan nenek-nenek Yang boleh nampak juga Cuma sewajarnya aja Jangan pula Kayak tadi pakai Lekton tadi itu Makanya Bu Jangan pakai jilbab Ketika sudah Hukumnya tidak Wajib lah Lagi